Tiada terpaksa dalam cinta Cinta tulus berasal dari hati yang bersih Ketulusan hati membuat segala yang diperbuat menjadi ikhlas tanpa pamrih Jangan paksakan cinta jika hati belum bisa menerima yang tulus dan ikhlas Selamat datang di Oso's Channel Annyeonghaseyo Hai guys, kali ini Oshin akan bagikan cerita langsung saja ya Di episode kali ini sangatlah menguras emosi sedih kita Dimana Taekyung ingin memutuskan kontrak dengan Yundo Jadi malam itu setelah menendang Sejin keluar kamar hotel Yundo memberitahu Taekyung bahwa dia tak suka melihat Taekyung bersama Sejin Setelah bilang yang membuat hati Taekyung resah Yundo pun pergi meninggalkan hotel Taekyung mengambil kembali foto saat bersama Yundo yang tadinya sudah dibuang Taekyung pun mengejar Yundo Ia ingin mengakhiri kontrak 3 bulan itu walaupun belum sampai waktunya Guys, Taekyung galau dengan perasaannya Ia bingung, ia mulai suka dengan Yundo Namun, Yundo cuma ingin berteman dengannya Guys, ia ingin memutuskan kontrak itu Karena mungkin ia tak ingin makin dalam perasaannya pada Yundo Taekyung ingin hubungan yang nyata dengan Yundo Sementara itu, Sejin tampak frustasi Melihat kedekatan Yundo dan Taekyung Ia berpikir Taekyung akan membenci Yundo Karena pesan romantis di ponsel Yundo Namun, Taekyung sudah tahu siapa pengirim pesan itu Dan juga ia mendengar saat Yundo bilang mencintai Taekyung pada Sejin Sejin marah kesal karena ia merasa gagal menghancurkan hubungan Taekyung dan Yundo Di sini Sejin berusaha menghubungi pria yang mengirim pesan pada Yundo Namun nihil guys, pria itu tak bisa dihubungi Lalu Sejin mengirim pesan pada pria itu Apa benar ia mengenal Yundo dan meminta pria itu menghubunginya Guys, saat dia mengirim pesan, ia pun terkejut Ternyata nomor pria itu adalah nomor Junha Lalu ia pun mengingat pertemuan terakhir dengan Junha Ia ingat saat Junha bilang Ia telah putus dengan pacarnya Dan hanya berhubungan dengan Sejin Jadi di sini Sejin berpikir bahwa mantan pacar Yundo adalah Junha Nah guys, semakin seru kan Apa yang akan terjadi pada Yundo dan Taekyung Dan apapun yang akan dilakukan Sejin selanjutnya Oke, itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida Bye-bye